Perjuangan harus menjadi nafas bagi setiap kader Partai Krimda, termasuk anggota Dewan Partai Krimda. Kedua, Pak Prabowo minta 14 Februari, menghadapi itu janganlah kita berukurya, tapi tetaplah kita berjuang di daerah pemilihan masing-masing, di desa-desa masing-masing, di samatan-kejalan matang masing-masing, bahkan di TPS-TPS masing-masing untuk tetap menjaga, bahkan waspada untuk menjaga TPS-TPS. Karena itu beliau menyampaikan terima kasih atas konsistensi perjuangan dengan segenap Partai Krimda dari tingkat ranting, TAC, DPC, DPD, DPD, DPP, para caleg yang sekarang sedang berjuang di lapangan, dari TPS ke TPS, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, untuk mendapatkan keyakinan masyarakat dalam satu minggu ke depan. Lalu minta, janganlah berukurya, tetaplah bekerja keras, tetaplah waspada, karena sesungguhnya yang sejak awal akan kita berjuangkan adalah kemuliaan, kebenaran, dan yang akan kita berjuangkan adalah sebuah keyakinan bahwa perjuangan kita berada di jalan yang benar. Itulah sebabnya Partai Krimda dari kecil sampai sekarang menjadi sebuah kekuatan karena beliau merasa ada konsistensi perjuangan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, dan beliau minta itu untuk terus dikawal sebagai sebuah cara perjuangan kita berada di jalan yang benar. Itulah kira-kira. Cukup. Terima kasih. Mungkin aku cuman ada koreksi atau evaluasi yang dibuatkan Bapak, karena pada akhir-akhir, jadi kami banyak berbicaraan soal visi ke depan yang harus selalu konsisten, betul. Mungkin ada gak cuman evaluasi atau koreksi? Ya itu pesan-pesan dari beliau, dan konsistensi itu bagian dari yang sudah kita lakoni. Misalnya keinginan untuk memberi makan siang gratis itu sejak partai ini berdiri, kita menyebutnya ada revolusi putih. Revolusi putih adalah sebuah gerakan untuk memberi minum susu gratis kepada anak-anak, karena salah satu problem kita adalah kurangan visi, dan rendahnya tingkat belajar dan kualitas pendidikan kita. Maka minum susu dianggap sebagai sebuah cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan itu sudah dilakukan sejak partai ini ada. Saya masih ingat 2008, belum ikut kemiru, 2009, dan seharusnya, ini sudah menjadi sebuah kegasan yang terus-menerus. Itulah Pak Prabowo mengingatkan, meskipun begitu, kita tidak boleh bertepuk. ada, dan kita harus terus bersahabat dengan seluruh eksponen bangsa Indonesia. Di kampung-kampung, di desa-desa, kita harus menjadi perekat bagi persatuan, perekat, dan penguat bagi kebersamaan. Banyaklah senyum, banyaklah membantu masyarakat, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang senang dengan perhubungan, persatuan, dan berpersamaan. Pak, selama 16 tahun ini kan kesuksesan Gerindra tidak terlepas dari ketokohan Pak Prabowo. Mungkin apakah Pak Prabowo tadi juga ada arahan soal memperkuat kaderisasi agar tidak selamanya bergantung pada ketokohan Pak Prabowo? Selama 15 tahun partainya berdiri, kita telah melakukan 74 kali kaderisasi. Satu kali angkatan 400 sampai 500. itulah yang memperkuat barisan Gerindra di berbagai macam kosok dan wilayah seluruh Indonesia, sehingga kekuatan ini yang akan terus kita kerjakan supaya kita bukan hanya menjadi partai masa, tapi kita juga menjadi sebuah partai kader. Ada yang menggerakkan, ada yang mengingatkan, dan ada yang harus menerjakan tentang program-programnya. Itulah sebabnya kita menyebut, Pak Prabowo menyebutnya bukan politisi, tapi para pejuang-pejuang politik, karena nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kepaksaan, nilai-nilai kepaksaan, adalah hal yang akan dilaporkan. Cukup? Pak Prabowo-nya mana ya, Pak? Jadi dong, Pak! Woy, Pak Prabowo-nya, Pak. Biar gambar aja, Pak. Di dalam aja kalau enggak, Pak. Buat kucapin aja, Pak. Buat kucapin aja, Pak. Buat kucapin aja, Pak. Buat kucapin aja, Pak.